bisa ngembang kayak payung dia kepalanya kembali lagi dengan saya Diasurya di Jalan Jalan Santai nah Jalan Jalan Santai hari ini kita mau ke objek wisata yang ada di Gianyar lebih tepatnya itu di daerah Singapadu dan namanya nah itu ada di belakang situ Bali Reptil Park nah sekarang kita mau ke Ariel Bali Reptil Parknya sebenarnya Bali Reptil Park ini berada di sebelah daripada Bali Bud Park sekarang kita jalan jalan dan dipandu disini langsung dapat memandu pak ini ini dengan Bapak siapa nih Pak Tiang Nanda tapi panggilannya Kimung oh Bapak Nanda nah hari ini saya akan dipandu sama Pak Nanda nah Pak Nanda di area ini apa aja sih yang didominasi binatanya Pak? kalau untuk dari area depan itu biasanya dari varanus atau biawak biawak cuma ini biawaknya ada variasi warna bukan warna sih ya spesies wah ternyata disini didominasi biawak ya kalau ini apa namanya? buaya darat ya? buaya darat ya? kita buaya darat ya buaya darat ya oke wah ini sambil sambil kesini tuh bagusnya ngajak anak-anak Pak ya sambil edukasi ya nanti saya ngajak keluarga kesini kita lihat-lihat binatang-binatang yang ada disini oke Banyak edukasi yang saya dapatkan hari ini sama Pak Nanda nah kita sekarang bertemu dengan kaum kita sebentar Pak wah saya mau di ajak mau ketemu sama kaum saya nih apa nih kira-kira nih kita ikuti Pak Nanda dulu ini sebentar waduh ini bener-bener kaum saya ini ini dia ini apa nih Pak? ini jenisnya buaya slender kita sebutnya buaya moncong botol yang berasal dari Afrika waduh 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 dia mendekati kita bro mungkin dia tahu saudaranya menyenguk hanya dia mau mendekati kita ada satu jenis Pak ya? ya hanya satu spesies nanti kita perkandang itu perbeda spesies oh gitu nanti kita akan lihat yang lebih gini lagi oke yuk kita lanjut jalan-jalan lagi wah ini sekarang kita akan masuk ke gua dan di gua ini banyak banget ularnya tapi mereka ada di kaca ini ada sequensis python oh berarti ini wilayahnya python banyakan ini ya? campur sih Pak campur ya? karena ini ada spitting cobra juga yang warna putih waduh waduh ini eksotis sih saya sudah keluar dari gua tadi disana banyak sekali didominasi oleh ular ada beberapa reptil juga di dalam sana itu ada king cobra loh wah gila dan banyak sekali Pak Nanda ini membantu kami tentang hewan-hewan buas tentang cara mereka bertahan hidup makan mereka dan segala macam jadi Bali Reptil Park ini cocok banget buat kalian yang ingin belajar tentang reptil ya kita lanjut lagi yuk kemana lagi nih Pak? nah kita lewatin satu itu wah kita lewatin itu iya biawak yang terpanjang kita bilangnya oh paranus alfadori atau krokodil monitor oh ini ada krokodil lagi nih tapi dia berbentuk biawak ini si tukang nengkrenk nih tuh 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 iya dia memang suka nyari ketinggian karena memang habitatnya dia hewan arboreal oh gitu tukang pohon tuh tuh iya nengkren tuh oh mungkin dia lagi ngintipin cewek-cewek yang mandi sebelah situ tuh hmm wah yuk kita lanjut lagi yuk nah sekarang kita udah masuk ini kawasannya agak menakutkan sih sedikit kenapa? karena hewannya liar sekali dan lepas tuh ini yang kering seenaknya saja tuh nah itu ada hewan duduk juga hahaha nah disini main spotnya please jadi disini boleh megang-megang hewan dan juga disini kita bisa megang biawak yang besar namanya si DJ nama panjangnya Dwi Jayanti waduh oke nih hewan-hewannya disini bisa dipegang tapi megangnya jangan sembarangan selalu ikuti instruksi daripada pengurusnya disini terima kasih nah kita mau lihat hewan yang katanya hanya ada satu-satunya di dunia ada disini kura-kura albino yang memang spesiesnya dia tuh tidak seharusnya warnanya putih tapi dia sendiri beda mungkin dia selingkuh mungkin tuh 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 keren kan saya lagi diawasi wujud sama hewannya sangat menarik sekali ke lokasi ini tempatnya juga enak keren lah pokoknya nah selain daripada apa namanya yang tadi tuh ada biawak ada ular juga disini juga ada turtles atau kura-kura juga juga banyak banget ada iguana pokoknya gak percuma kalian datang ke bali reptile park jika kalian sedang berada di hiburan di bali oke deh sobat jalan-jalan santai semua kita menuju ke lokasi berikutnya mungkin ada lagi mungkin ya terima kasih nah tadi udah kita lihat ada iguana ada ular sekarang ada apa lagi kita lihat hewan asli indonesia hewan asli indonesia terbesar di dunia wow ada kanan ada disitu namanya koming nah itu dia koming si komodo dragon hewan eksotis satu-satunya jadi memang komodo disini hanya ada satu dengan kandang yang luas untuk karena kan tipikalnya komodo itu suka jalan-jalan atau traveling bukan traveling sih monitoring nah makanya kita kasih kandang yang besar seperti ini nyata setelah disitu ada komodo disini juga ada apa pak ayah itu itu buaya terpanjang yang kita punya panjangnya 5 meter hmm ini jenis buaya apa nih krokodalus porosus atau sering disebut dengan buaya muara atau buaya erasin dia memang bisa hidup dimana aja air asin air payau air tawar dia bisa hidup dan mungkin termasuk buaya terbesar di indonesia oke jadi ini buaya-buaya yang sering kita jumpai di alam liar ya iya buaya itu konflik sama kita karena rumahnya kita tinggali tinggali kita ganggu mereka iya itulah penyakit kita sebagai manusia sebenarnya kita itu hidup berdampingan dengan reptil gitu hmm nah jadi yang dimana rumah kita tinggali sebelum itu adalah tempat huni ular nah rumahnya kita potong jadi kita hidup berdampingan dengan dia jadi tidak salah dia itu masuk ke dalam rumah kita sebenarnya mereka hanya melintas ataupun hanya mencari makan karena mungkin di rumah kita banyak ada makanannya seperti mungkin ada tikus ada kodok atau ada cicak nah jadi dia ke sana untuk cari makan dan tipikal ular itu tidak membuat sarang jadi selesai dia makan mencernal sebentar mungkin dia akan lanjut pergi lagi seperti itu dia tidak mendiami di satu tempat nah itu penjelasannya tuh jadi setiap ular itu gak selalu ular itu berbisa Bli ya biar biar jangan langsung dibunuh langsung diapa diapain mungkin kalau kalian melihat ular kalau umpamanya kita lihat ular ini Bli kita tangkap bawa ke sini bisa tuh kita tangkap Bli bukan rescue nah itu supaya tidak ular itu dibunuh jadi lebih baik kita rescue kita observasi sebentar jika dilihat keadaannya yang baik kita akan lepaskan kembali di tempat yang jauh dari pemukiman nah itu kita tinggalin dulu si buaya-buaya itu karena saya gak mau bertengkar sama dia karena kita sama-sama buaya iya dan kita akan ke areal hewan yang paling sering saya temuin tokek di rumah banyak ihhh ada tokek putih nah ketulan ini jenisnya leopark gecko iya berasal dari India dan Pakistan dan dimana tokek ini gak bisa bersuara gak bisa manjat di tembok gak gak bertengkar ya padahal ini musuhan ini jantan betina kebetulan ini jantannya ini betinanya ini India ini Pakistan musuhan hehehe hehehe dark joke gak boleh ya hehehe udah kita tinggalkan si cicak-cicak di dinding itu hehehe tapi ini cicaknya gak di dinding ya tokeknya gak di dinding dan kita mau lihat ular lagi katanya nih dan ularnya adalah itu dia the king and only ini ular adalah ular anaconda anaconda bro ada disini ini itu jenisnya yellow anaconda jadi anaconda itu kan ada dua spesies yang kuning sama yang hijau nah yang kuning sendiri itu termasuk dwarf jadi panjang maksimalnya hanya 5 meter sedangkan yang bisa besar yang termasuk terbesar di dunia itu yang green anacondanya hmm panjang 9 meter dengan lingkar badan mungkin sepohon kelapa waduh nah sedangkan yang terpanjang itu kan yang terbesar iya yang terpanjang itu malah dari Indonesia iya si reticulatus paitan bisa panjang mencapai 10 meter dan ada disini bro ini kebetulan baru 6 meter hehehe namanya gempa masih cili itu gila 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 oh gak boleh bilang gila ODGJ ODGJ nanti kena somasi lagi yuk kita lanjut apa yang bisa mengejutkan saya lagi nih nah sekarang kita mau melihat biawak terkecil di dunia wow kita ikuti salah satu terkecil di dunia lebih tepatnya hahaha itu dia si faranus similis dari Sumatera itu sudah size maksimalnya hanya 50 cm dan hanya makan jangkrik dan hewan-hewan kecil ya mungkin anak burung, telur dia bisa makan ini kita ke arah ini ini ada kandangnya buaya lagi namanya si Jackie oh ini baru saya nongol nanti langsung di hop langsung ditangkap Jackie itu dia Jackie sedang tidur nah sekarang kita akan diajak sama belinya untuk ke areal apa namanya? kita di sini boleh megang komodo oh di areal yang bisa memegang komodo itu dia komodonya yang besar itu komodonya yang besar itu dia komodonya lagi poso lagi berjemur wah besar kan? dan itu palsu itu hanya patung jadi buat ya mau foto-foto barang keluarga itu bisa di sini jadi itu khusus untuk digunakan untuk support foto kalau kalian ber atau jalan-jalan ke Bali Reptile Park itu dia tadi perjalanan saya mengelilingi Bali Reptile Park sungguh luar biasa pengalaman baru juga buat saya pribadi biasanya saya jalan-jalannya ke pantai ke gunung ke air sejun sekarang saya coba untuk jalan-jalannya ke zoo atau kebun binatang tapi ini menarik sih jadi saya dapat banyak ilmu di sini dan juga ditemani sama Kak Nanda ya jadi Pak Nanda juga memberikan banyak informasi tentang teman-teman yang ada di sini jadi buat kalian yang suka dengan reptile atau kalian ingin mengetahui tentang reptile datang aja ke Bali Reptile Park sekian dulu perjalanan saya hari ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalian jika kalian suka dengan konten kali ini sampai jumpa bye terima kasih terima kasih